Kita akan bahas Wariso terlebih dahulu Wariso kita dapatkan dari daerah istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul Pada saat itu beliau Pak Yat belum kenal dengan saya dan saya belum kenal dengan beliau Saya meminta bantuan dari teman saya yang kebetulan juga merupakan tetangga dari beliau Pak Yat Untuk menanyakan apakah Wariso dijual atau tidak Ternyata dijual dan setelah itu lanjut untuk transaksi Alhamdulillah Dil dan Wariso akhirnya kita bawa pulang Dengan kondisi masih remaja PO L2 pasang dengan bobot 1 ton 30 kilo kalau nggak salah Ya sekitaran segitu Nah kesempatan itu Wariso kita bawa pulang atas dasar permintaan dari customer Karena minta sapi dengan size ukuran di atas 1 ton Setelah sampai di rumah Wariso ternyata saya cinta Artinya cinta itu eman rasanya kalau Wariso dikorbankan di tahun ini Akhirnya si customer saya carikan lagi penggantinya Wariso Dan Alhamdulillah cocok dengan sapi penggantinya Dan si Wariso tidak kita tawarkan ke beliau Karena eman akhirnya si Wariso kita pelihara disini Dan Alhamdulillah si Wariso bertumbuh dengan pesat Sampai sampai Airvan sangat senang sekali dengan Wariso Dan menjelangi dulu kurban Wariso ternyata terjangkit wabah dari PMK Halo Pada saat itu memang ya lagi booming-boomingnya dan lagi memang kuat-kuatnya wabah PMK Dan kita mencari pengganti dari Wariso atau mencari Ijol untuk dikorbankan sama Airvan Akhirnya dapatlah wisang geni Dan Wariso masih bertahan sampai pas kekorbanan Dan setelah 2 bulan Wariso ambruk Wariso berbaring Akhirnya masih terselamatkan Masih terselamatkan Masih diberikan hidup, kesehatan, keutuhan Tidak ada kecacatan yang terjadi pada Wariso Kecuali kuku Nah kuku Wariso terbelah Di bulan pertama ketika terkena wabah PMK Di bulan kedua setelah Wariso pulih 100% Berani makan, berani lari, berani nyurutuk-nyurutuk Kukunya sudah di tengah-tengah Artinya kalau kuku sapi begini Begini ini sudah di tengah-tengah Nah Alhamdulillah kuku itu hilang Sobekanya di bulan ke-6 sudah benar-benar bersih Dan di tahun 2023 kemarin Wariso dikorbankan sama Airvan Di binang sampelio Airvan Dengan kondisi yang menurut kami Lagi emas-emasnya Sihat-sihatnya Jumbo-jumbo-nya berat-beratnya Dan kondisi gigi sudah rampas Karena dari awal kita pelihara Sampai detik itu Wariso sudah berada di kandang Kurang lebih 2 tahun Sampai jumpa Yuk